emang ada mobil yang harganya cuma 20 jutaan disini banyak pilihan nah buat akang teteh yang penasaran Ali akan langsung tanyain ke tukang jualan dia ya rekan Ali ada nih jadi buat akang teteh yang lagi cari mobil harga 20 jutaan sampai dengan paling mahal itu berapa? paling mahal di atas 60an paling mahal di atas 60an jadi rata-ratanya sekitar 50 jutaan ya kalau dirata-ratain cuman banyak pilihan yang harganya memang di 20 jutaan Adani ya lokasinya mungkin ada yang lupa ada yang udah tau lokasinya dimana Adani? di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 818, Gede Bage, Bandung oke patokan deket apa nih Ah? patokannya deket AC Denso atau enggak Kiwarimat sekarang ada oke Kiwarimat dan lebih deketnya di deket Setopan ya jadi Setopan gak jauh lah ya langsung aja Adani karena memang banyak yang penasaran juga ya terlalu terlalu lama Ali memang baru sempat hari ini mampir lagi ke Adani nih yang pertama ini bukan Suzuki sebenernya ya? ya ini bukan, ini Mitsubishi Mappen Mitsubishi Mappen memang bentuknya seperti APV ya? mirip-mirip APV tahun berapa Mappen? ini tahunnya 2006 oke pajaknya Jet Garut pajaknya kelas sekali oke terima panjang lah ya harga yang di pajang sekarang harganya di berapa? harganya Rp 55 juta Rp 55 juta masih bisa nego ini Mappen 2006 2006 AC nya double berarti? AC double oke berarti APV banget ya kalau bentuknya AC nya double interior rapi? interior rapi baru selesai dibungkus oke nanti akan kita bisa lihat tipu TG yang Ali tampilkan soal kaki-kaki dan mesinnya gimana? misalnya aman kalau misalnya mesin kaki-kaki mah oke AC nya juga dingin? AC dingin oke yang mau cash boleh yang mau kredit ini bisa ya? kredit bisa DP nya kisaran berapa? DP nya paling 20an lah kalau 20 jutaan cicilannya? cicilan 1 atau 2 jutaan lah oke 1 atau 2 jutaan ya kemungkinan di 1 sampai 2 juta ya tergantung penol yang mau di bawah maksimal berarti 3 tahun? 3 tahun 3 tahun ya keser ke sampingnya? ini ada DH Superosa Perosa tahunnya tahun 95 95 ini berarti cash only ya? cash only kalau ini mah cash only tahunnya 95 harganya di berapa? harganya ini dibuka di 37 juta aja 37 juta ya ini masih bisa nego masih bisa nego jadi buat AK KT yang budgetnya memang di bawah 50 mampir aja ke Surung Hardiana Motor mau cash banyak pilihan berarti ya? banyak pilihan lah ini 37 juta masih bisa nego cash only yang mau tuker tambah sama motor boleh ya? motor boleh mobil juga boleh sama mobil lagi boleh mau upgrade ataupun downgrade boleh ya? bisa tinggal konsultasikan aja keadaan nih ya? lebih enak AKKT kalau mau nawar nawarnya di lokasi ya boleh di lokasi 15 miliar ini ada Mitsubishi pick up pick up ini tuh Mitsubishi SS ya tahunnya tahun berapa? tahun 2011 2011 oke tahunnya 2011 kredit bisa berarti ya? kredit bisa DP nya kisaran berapa? DP nya kisaran 20 jutaan 20 jutaan berarti ini harganya di 40 jutaan? ini harganya 53 jutaan oh 53 jutaan oke 53 jutaan tapi DP nya 20 jutaan ya kemungkinan 20 jutaan sampai 25 jutaan kalau harganya jadi 50 jutaan karena mobil-mobil tahun segini biasanya memang DP nya setengah dari harganya setengah dari harganya cicilan juga sama ya kemungkinan 1 juta 900 3 tahun 1 juta 900 untuk berapa tahun? 3 tahun 3 tahun ya 1 juta 900 untuk 3 tahun jadi cocok buat AKKT DP yang kemarin banyak yang nanyain pick up memang di alih gak jualan pick up adanya di adani ini bisa kredit juga cicilannya terjangkau di 1,9 jutaan selama 3 tahun sasis aman ya? sasis Orsinio sasis Orsinio mesinnya? mesin bagus kaki-kaki pajakir hidup kaki-kaki aman ok pajakir hidup paki-kaki aman AKKT DP bisa cek langsung di lokasi aja ya geser lagi ada nih ini sama kayak yang tadi Dayasu Verosa ini Verosa tahunnya? tahun sama 95 tahunnya 95 pajak hidup? pajak hidup plat bandung kalau itu kan plat T oh ini plat T ini plat bandungnya Verosa 95 mesinnya? mesin bagus oke kaki-kaki aman interior interior rapi audio ada oke oke dan tadi sempet lihat putainya juga memang ya kalau mendang mending rapinya memang lebih rapi yang ini ya? iya lebih rapi yang ini lebih rapi yang ini dan ini pas buat Akang DP platnya plat bandung harganya di berapa? harganya sama 37 aja 37 aja jadi harganya tetap sama buat Akang DP yang wilayah bandung pengen plat bandung bisa yang ini yang plat T nya Subang Karawang? itu Purwakarta Purwakarta yang Purwakarta misalnya pengen plat T lagi bisa ke yang pertama tadi ya? iya jadi ada Kijang Super Kijang Super tahun berapa? tahun 95 tahunnya 95 kondisinya gimana? kondisi kalau ini baru selesai dibangun set baru pajak baru oke hidup berarti ya? hidup AC nya double AC double dingin ya? dingin dingin AC nya double kaki kaki gimana nih? kaki kaki aman mesin sehat ya? mesin sehat oke harganya di berapa? harganya 33 aja nego 33 juta masih bisa nego kalau mobil kalau tahun muda biasanya suka ada garansi ya? iya case nya sama kredit nya iya kalau mobil tua seperti ini garansi nya biasanya ada nih ngasih berapa lama? paling saya kasih kasih 1 minggu lah dari beli gitu 1 minggu dari beli ya? dan kalaupun akang teteh biasanya ada ah ada problem pengen ganti ini spare part nya pengen direkomendasiin yang harganya terjangkau terjangkau biasanya kalau showroom itu udah MOU dengan toko spare part yang bisa harganya agak miring mekaniknya yang harganya agak miring juga jadi harganya lebih terjangkau ya? nanti tinggal dikontrol mas kan aja ke Adani tadi lupa harganya berapa? 33 nego 33 masih bisa nego lagi geser sampingnya ini kejang super juga cuma tahunnya agak tua ini tahun 89 tahun 89 kalau super maka gak power steering ya? iya gak power steering tapi kalau mau di edit jadi power steering juga bisa bisa harganya di berapa? harganya ini 27 juta aja masih nego 27 juta masih bisa nego kondisinya gambarannya seperti apa? kondisi mesin bagus bodi rapi juga oke pajak baru tuh AC nya single AC single kaki kakinya gimana? kaki kaki aman kaki kaki aman ya? waduh diganti kemarin kalau soal bodi harus gimana ya? memaklumi ya untuk ukuran tahun segini cuma yang pasti mobilnya masih layak jalan layak pakai terus bodinya juga rapi 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 untuk ukuran tahun mobilnya ya? harganya di berapa? harganya 27 aja nego 27 aja masih bisa nego kalau pengen yang Orion misal kaki jang nih ngebet pengen yang Orion bisa tinggal request aja ke Adani cuma nanti harganya harus ngikutin Adani ya soalnya suka ada juga ya ada yang Orion ya nanti harganya pasti berbeda ya? ya berbeda atau Orion atau sekali mandi dua kali mandi ya? nanti gimana bahan kalau pengen yang perfect bisa dikonsultasikan aja asal harganya harus bagus juga ya nanti dibantu cariin iya yang ini? ini kijang Grand Extra tahunnya tahun 1995 oke untuk intinya AC double power steering for window terus untuk pajak hidup pajak hidup bulan 7 ya? oke masih panjang lalu masa abisan kaki-kaki AC kaki-kaki aman AC dingin oke power steering juga ini ya? power steering aman terus ini udah power window power window juga udah harganya yang ini di berapa? harganya ini 43 aja nego 43 juta masih bisa nego akan tentunya bisa dapet kijang Grand Extra bisa memang varian paling lengkap diantara kijang yang lain-lain yang tadi sempat di spill ya? ini paling lengkap udah power steering ada AC double power window audio juga ada pokoknya ini lebih lebih nyaman ya dibanding rekan-rekannya yang terdahulu tapi harganya juga ya sedikit-sedikit ya beda ya kalau ini super apa Grand Extra? ini Grand Extra tapi yang tipe longnya ini yang short oke ini yang longnya ini tahun 1994 1994 ya setahun lebih tua daripada yang shortnya lebih itu ya kondisinya gimana? kondisinya mah mesin bagus kaki-kaki ada PR dikit sih oke ada 5 beres dengan harga yang ditawarkan tinggal nego aja buka harganya mah 4.3 aja nego 4.3 masih bisa nego terus interiornya gimana ya? interiornya masih Orsinil kalau ini rapi ya? interiornya rapi AC-nya dingin ah? AC dingin oke berarti mobil PR-nya sedikit aja di kaki-kaki tapi terima beres ya? ya bisa terima beres harga 4.3 akan teteh tinggal nego aja harganya jadinya di berapa? yang pasti hal minornya di kaki-kaki tadi udah terima beres ya? iya udah terima beres geser lagi A? kalau ini mah untuk over credit paling A? over credit ya? iya oke berarti ini titik jual berarti ya? iya Kalia tahun 2022 oh masih tahun muda ya? tahun muda tahun muda 2022 eh kilometer berapa? kilometernya 90 ribu 90 ribuan 2022 over creditnya di berapa nih? mintanya mah 30 30 oke untuk cicilannya 3,7 3,7 berapa lama tuh A? 29 kali lagi oh 29 kali lagi jadi yang pengen mobil ini cepat lunas cukup punya DP gantinya 30 jutaan 30 aja cicilannya 2,1 eh 3,7 3,7 29 kali lagi 29 kali lagi ya yang pengen mobil ini tinggal dikonsultasikan aja ke Adani karena yang ini kebetulan mobilnya titik jual ya geser lagi ya ini ada Mitsubishi Kuda Kuda tipenya Super Exit Super Exit tahunnya? tahunnya tahun 1999 1999 oke pajak hidup ya? pajak hidup baru juga oke berarti panjang bulan 9,2025 kondisinya secara ketentuhan? kondisinya untuk interior, orsinil AC double oke udah power steering, power window juga power steering, power window juga kaki-kaki juga enak kaki-kaki juga enak harganya ditawarin di berapa? pengennya sih ini 50 nawalin lah gitu oke karena ngeliat bahan ini bahannya rapik ya masih orsinil juga jadi mobil sebenernya mau tua mau muda mobil itu gak akan pasaran kembali lagi ke kondisi mobilnya oke ini harganya pengennya di 50 ya masih bisa nego-nego ya bisa nego dikit-dikit lah pokoknya lihat unit baru nego jangan sampai nego dulu belum lihat unitnya lihat unitnya enggak geser geser unit ini ada kering ini ada mobil zebra dia hati zebra tahun berapa? tahunnya tahun 94 94 warna merah tapi depan-depan tebal depan belakang aja ya iya depan belakang harganya di berapa? ini harganya 18 juta aja 18 juta masih bisa nego case only ya case only tahun berapa tadi? tahun 94 94 ya tahun 94 tahun 94 harganya terjangkau ya maka masih bisa nego juga seperti biasa negonya ya di lokasi ya ada lagi? ini mau dijual? iya ini berarti kijang SGX ya? iya yang kapsul tahun tahun 97 tahun 97 ya tahun 97 rencana mau dijual berapa nih? ini paling nawarin 48 aja 48 97 SGX SGX kondisinya gimana? kondisi insya Allah ini tinggal pake siak oke AC double AC double power steering udah power steering udah ya AC double power steering juga harganya di 48 juta aja nego 48 juta ya masih bisa nego juga dan ini case only pastinya di dalem masih ada? masih ada banyak oke boleh kita lanjut ke dalem mobil paling murah berarti 18 juta sudah ah ini kijang kijang lagi? tahun? ini tahun 95 Grand Extra? bukan ini jantan? jantan oh jantan ya kijang jantan tahun 95 warnanya biru pajak pajak lagi di BBN kalau lagi di BBN berarti pajak terima panjang ya? iya terima panjang terima panjang dan harga yang ditawarin juga terima panjang udah beres lah gambaran kondisinya seperti apa? kondisinya mobil masih siap pake paling payahnya nih power window aja sebelah kanan oke terima beres berarti interior keliatan dari luar parafi udah di cover kulit juga kaki kakinya gimana? kaki kaki aman kalau jantan udah power steering? power steering udah power window udah oke AC? AC single oh AC nya single berarti jantan power steering power window udah saat ini kondisinya ini AC nya single AC nya single dingin oke harganya? harganya 32500 aja nego 32500 ya masih bisa nego juga seperti biasa ya negonya di lokasi yang dari jauh harus mampir ke lokasi tapi kalau yang deket ya tapi emang enaknya sih ke lokasi ya daripada COD-an mah ya lebih lebih riskan sekarang ya lebih riskan jadi buat akang ketua yang deket silahkan lebih merapat lagi yang jauh silahkan janjian dulu sebelum berangkat pastiin dulu mobilnya ada masih keadaan nih ya masih dulu aja kalau mau DP jalan lebih bagus ya DP jalan dulu misalnya ya 500 1 juta nanti bila mana cocok tinggal dilanjutin kalau misalnya kurang cocok ya uang juga dikembalikan ya asal booking unitnya jangan terlalu lama ya 2 sampai 3 hari 2 sampai 3 hari geser lagi ya ini paling ini Suzuki Carry Extra 1.0 ekstra tahun tahunnya kalau gak salah 94 tahun 94 warna putih warna putih baru sampai kondisi gimana ya ini baru dateng juga kan baru selesai di chat kalau kondisinya saya belum ngecek oke pajak kelewat pajak nanti terima panjang terima panjang terima panjang dan kondisi yang mau dirapiin terima beres ya harganya ini kalau udah beres ya udah full beres udah beres full paling di 20 jutaan lah nego 20 jutaan masih bisa nego ya negonya seperti biasa di lokasi kalau ngelihat interior mada kasih masih cukup bagus untuk usianya dan terbilang bagus sih sebenernya karena tahunnya juga tahun 94 tahun 94 ya bagus sih mobilnya tahun 94 bannya cukup tebal juga mesin eh belum di cek ya belum di cek soalnya baru dateng juga nanti di perawatan dulu nanti di perawatan dulu transmisi di cek lagi jadi biar pas jual udah tinggal pake ya pastinya ada lagi yang masih ada? ini ada Suzuki Futura Realven Futura Realven pajak? pajak lagi BBN lagi BBN berarti terima panjang juga tahunnya 9 tahunnya 2003 oh 2003 ini 2003 carrynya Realven kredit juga bisa ini kalau oh 2003 bisa ya? DP nya sama setengahnya DP setengahnya harga cash ini berapa nih? harga cash nya 42 aja nego 42 berarti DP nya sekitar 20 jutaan 20 jutaan lah angsurannya kisaran berapa? angsurannya 1 juta lebihan lah 1 juta lebihan tapi lebih enak sebenernya kredit juga lebih enak ya ada motor masukin motor misalnya minimal dikit ya jadi buat akang DT yang memang misal kurangnya 3 juta lagi bisa di tempo mungkin ya? jangan kegedehan ya? jangan kegedehan nanti adanya repot uangnya nggak muter mantep ya harganya masih bisa nego nego di lokasi mau kredit tangga mau tuker tambah sama mobil lagi sama motor boleh banget ya? masih ada yang lainnya? masih ada banyak belakang oh ini ya? ini lagi finishing oke ini subisi Mappen Mappen tahun berapa? tahun 2010 2010 tadi juga ada Mappen ya? ada tahun 2006 oh itu 2006 ini 2010 ini 2010 harganya di berapa? harganya 65 aja nego 65 interior kelihatan kapisnya udah di cover juga ya tahunnya 2010 pajak? pajak hidup baru selesai BBR kondisi mesin kaki-kaki AC? mesin aman AC dingin oke Rindo perusahaan lancar lah kupling enak ya? kupling enak berarti harganya ditawarin berapa? 65 aja nego 65 masih bisa nego ini bisa kredit ya? ini DP minimnya adalah 10 juta aja 10 juta aja berarti ini salah satu mobil yang bisa DP minim 10 juta dengan cicilannya di berapa? cicilan 2 jutaan ini kayaknya masih bisa 4 tahun ya? 3 tahunnya sih lata-lata 3 tahun berarti DP 10 juta 3 tahun cicilannya udah ada hitungannya? 2 jutaan lebih lah kalau nggak salah 2 jutaan lebih nanti tinggal dikonfirmasi keadaan nih realnya di berapa tenornya maksimal 3 tahun amannya 3 tahun ya oke kita geser lagi yang masih ready ini ada Mitsubishi Kuda yang dieselnya oh ini diesel diesel berarti satu-satunya mobil diesel yang ada di sini iya dulu mah biasanya ada penter kuda juga ada beberapa yang diesel tapi kali ini tinggal kuda diesel aja yang ini aja tahun? tahun 2000 tahun 2000 tipenya? tipenya GLS GLS tahun 2000 pajak? pajak hidup oke pajak hidup bulan 4 bulan 4 kondisi mesin kaki-kaki AC mesin kaki-kaki aman AC aman oke interior udah dibungkus juga berarti udah tinggal pake ya? tinggal pake ya tinggal dibersihin lagi finishing ya? ya minusnya mah ini paling lampu udah diganti udah drama oh iya wajar ya tahun tua tahun tua tapi harga terjangkau jadi buat akang tt yang nggak mau kredit ya bisa ambil opsi-opsi ke mobil-mobil yang harganya ya di bawah 50 atau 50an nanti udah bosen tinggal upgrade bisa di upgrade ke tahun yang lebih muda atau mungkin nyari mobil tua lagi kalo senangnya mobil tua nyari yang kondisinya lebih oke lagi ya? tapi nanti kan harganya juga akan berbeda ya? kalo kondisinya apik contoh kayak yang tadi di depan itu apik cuman yang memang bensin itu mah yang ini ini buka harga harganya di berapa? di bawah 50 saya buka harga 48 aja nego 48 masih bisa nego yang bensin tadi 50 ini lebih murah lebih murah diesel lagi bahan bakar irit kondisi body mah memang lebih rapih yang bensin ya? lebih rapih yang bensin lebih ngaleng yang bensin ini diesel nanti bar konsolar bisa dibikinin berarti? bar konsolar udah ada oh udah ada? udah ada harganya terjangkau BBM jadi lebih irit bar konsolarnya udah ada tinggal pake ya? nggak pake aja ini cash only ya? cash only yang ready lagi siap jual ya? ini yang lagi finishing oke ini tinggal finishing juga tinggal poles ya? tinggal poles ngeliat mah ini baru di aplas sekali? aplas sekali tahun berapa? tahun ini tahun 96 yang super super berarti standaran super ya? standaran standaran 96 gambaran kondisi seperti apa? kalau masin mah bagus keki kaki aman oke ya pengennya ini lagi dipoles dulu poles dulu interior ngeliat mah rapih kapal kulit hitam ya? pajak op ini pajak op mau jual pajak op atau pajak hidup? mau hidup boleh berarti berarti pajak hidup pajak hidup saya tawarin di 30 30 kalau pajak mati pajak mati saya buka harga di 26 aja 26 aja mending pajak hidup ya beda sedikit pajak hidup 30 masih bisa nego harganya di 30 jutaan ya? masih bisa nego juga silahkan negonya seperti yang salah di lokasi aja ada lagi yang ready? ada lagi yang ready? Hyundai Accent itu apa ya? Hyundai Bimantara Chakra oh Hyundai tahun? tahun 97 tahun 97 gambaran kondisi seperti apa nih? kalau mobil main selalu siap pakai sih tahun 97 pajak bulan 12 mepet pajak lagi diperpanjang oh berarti terima panjang bulan 12 nanti 2025 harga di berapa? harga 22 22 aja nego 22 juta masih bisa nego juga negonya di lokasi aja masih ada yang ready? ini paling gak? oh ini satu lagi ini nah ini ini warnanya cerah bagus sedan Kia LS Kia? Kia LS Matic LS Matic tahun? tahun 2000 tahun 2000 ban tebel ban masih tebel rapih ya body rapih or sinila juga Matic interior gimana nih? interior or sinil untuk kakek-kakek zaman oke mesin sehat? mesin sehat Maticnya enakkan? enakkan oke harganya diberapa? harganya nih 27 aja nego lah 27 juta masih bisa nego tahunnya tahun berapa tadi tuh? tahun 2000 tahun 2000 ya tahun 2000 harganya 27 juta transmisinya Matic ini transmisinya Matic jadi cocok buat akang Teteh sebelum ke Kalya sebelum ke Brio pakai ini dulu buat latihan buat latihan pakai ini dulu tapi jangka panjang juga oke ya oke harganya juga terjangkau cuma di 27 jutaan 7 juta aja nego ini yang ready terakhir? ya ini terakhir paling lah oke ini yang ready terakhir jadi buat akang Teteh yang ketinggalan informasi atau pengen recheck mobil yang mana yang ready sebelum dateng bisa kontak langsung ke Adani kontaknya ada di dalam video ini terimakasih banyak sampai jumpa di konten Kediana Motor sama Adani pasti nanti di next video ya diantok silaturahmin yang mudah-mudahan sehat selalu temen-temen ada di siapa Semi-Semi